Intro Selamat pagi, salam sejahtera Ini satu kejutan besar kepada Tun Mahathir Muhammad Saya rasa dengan apa yang dibuat ini Apa yang dilemparkan kepada Tun Mahathir ini Tun Mahathir bolehlah tidur nyenyak senyenyak nyenyaknya malam ini Dan jangan lagi buat apa-apa kenyataan yang berkaitan dengan perkara kontroversi tersebut Hari ini, Nazri balun lagi Tun Mahathir Elok terus jaga cucu, kata Nazri Aziz Wah, ini memang paling menarik Melantik seseorang yang sedang berdepan kes mahkamah Menjawat jawatan timbalan Perdana Menteri Bukan satu perkara yang bertentangan dengan perlembagaan Kata Ketua Bahagian UMNO Padang Rengas Datusri Muhammad Nazri Abdul Aziz Menurut Muhammad Nazri Seorang timbalan Perdana Menteri Tidak boleh membantu Perdana Menteri Dalam menjalankan tugas-tugas yang berlandaskan perlembagaan negara Nazri berkata Jawatan timbalan Perdana Menteri Tidak ada dalam perlembagaan negara Sebaliknya, ia amalan politik yang bermula ketika negara ini mencapai kemerdekaan Nah, bagi mereka yang tak pernah tahu Saya nak bagitahu Anda pagi ini bahwa Jawatan timbalan Perdana Menteri itu sebenarnya tidak pun tertulis dalam perlembagaan negara kita Yang arti kata lain, yang paling mudah untuk kita kata ialah Timbalan Perdana Menteri ini boleh ada, boleh tiada Kalau kamu ingat dulu zaman Muhyiddin Yassin tidak ada lantikan Perdana Menteri Yang ada hanyalah Menteri Kanan Kenapa ada Menteri Kanan saja waktu itu? Karena berlakunya kerajaan campuran pada waktu itu Yang mana Perikatan Nasional ditubuhkan berdasarkan banyaknya parti politik di dalamnya Dengan itu, terpaksalah Muhyiddin Yassin tidak melantik Perdana Menteri Tapi melantik Menteri Kanan Empat orang Menteri Kanan Yang juga sebenarnya boleh kata masih boleh menyerupai timbalan Perdana Menteri Dan untuk makluman kamu semua Timbalan Perdana Menteri ini tidak ada dalam perlembagaan Malaysia Dan kalau kamu paling senang mau paham Tidak perlu ada pun boleh, ada pun boleh Ya hanya-hanya menjadi amalan politik biasa Yang telahpun diamalkan di negara kita Sejak kita mencapai kemerdekaan Jika ada kecacatan di sebalik pelantikan Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi Hanyalah dari segi moral semata-mata Tetapi moral tidak boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang Kata Nazri Aziz menjawab Toh Mahadir Muhammad Saya bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Nazri Aziz kali ini Yaitu Kalau memang ada kecacatan dalam pelantikan Zahid Hamidi Sebagai Perdana Menteri dari segi undang-undang Mungkin itu perlu dipersoalkan dan perlulah diambil tindakan Namun tiada kecacatan Jika ada kecacatan Hanyalah dari segi moral saja Moralnya itu berkaitan dengan kes Dan juga kes mahkamah Zahid Hamidi Itu saja Ianya hanya kes mahkamah Dia soal moral Tetapi moral tidak boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang Untuk menjadi sebahagian daripada anggota kabinet Timbalan Perdana Menteri perlu memegang satu portfolio sebagai menteri Tidak ada jawatan timbalan Perdana Menteri tanpa portfolio seperti Perdana Menteri Timbalan Perdana Menteri tidak boleh menjalankan tugas-tugas Perdana Menteri Yang termaktub dalam perlembagaan seperti Menasihatkan yang dipertuan agung dalam pelantikan 44 daripada 70 anggota Dewan Negara Pelantikan Peguam Negara dan beberapa jawatan lain Nah yang ini tidak dijelaskan oleh Tun Mahathir Mohamad Yang ini Tun Mahathir Mohamad tidak pula cakap dalam tulisan beliau di Twitter kemarin Yaitu timbalan Perdana Menteri sebenarnya tiada kuasa untuk menjalankan tugas-tugas Perdana Menteri Timbalan Perdana Menteri hanya menjalankan tugas mengikut portfolio beliau Itu saja Timbalan Perdana Menteri tidak boleh menjalankan tugas-tugas Perdana Menteri Yang termaktub dalam perlembagaan Seperti menasihatkan yang dipertuan agung dalam pelantikan 44 daripada 70 anggota Dewan Negara Pelantikan Peguam Negara dan beberapa jawatan lain Timbalan Perdana Menteri juga tidak boleh mengambil alih tugas Perdana Menteri Dalam melantik pengerusi-pengerusi syarikat berkaitan kerajaan JLC Ia adalah tugas Perdana Menteri yang ditetapkan dalam perlembagaan Yang ini pun Tun Mahathir Muhammad tidak sebut sama sekali Yang mana, saya ulang sekali lagi Timbalan Perdana Menteri tiada dalam skop perlembagaan persekutuan Ianya hanya amalan biasa yang telah dibuat bermula sejak kita merdeka Jadi, oleh sebab itunya Sebab itulah Timbalan Perdana Menteri ini sebenarnya hanya mempunyai kuasa dari segi portfolio beliau Sekiranya apa-apa berlaku ke atas Perdana Menteri Ia tidak bermakna timbalan Perdana Menteri akan terus menggantikannya Karena ia adalah kuasa yang dipertuan agung Katanya kepada Estro Awani oleh Nazri Aziz Sehubungan itu, bekas Menteri di jabatan Perdana Menteri Campur lagi dengan kali kedua menjadi Perdana Menteri Sebenarnya dia sudah cukup arif dengan pelantikan timbalan Perdana Menteri ini Tetapi biasalah Tun Mahathir Muhammad tidak akan berhenti mengecam dan mengutuk dan juga Mencari kesalahan, titik kesalahan dalam pentadbiran Datu Sri Anwar Ibrahim Memang dia akan buat sehinggalah Datu Sri Anwar Ibrahim bukan jadi Pendana Menteri lagi Kata anak Azri Aziz lagi Sebagai seorang yang sudah berpengalaman Doktor Mahathir tentunya lebih memahami Fungsi dan tugas-tugas timbalan Perdana Menteri berbanding pihak lain Doktor Mahathir sudah dua kali menjadi Perdana Menteri Kali pertama 22 tahun dan kali kedua 22 bulan Beliau sepatutnya lebih memahami perkara ini Dalam usia yang sudah lanjut Tidak perlulah ada dendam yang mendalam Hiduplah dengan tenang Kata Nazri Aziz menasihati Mahathir Muhammad Sekiranya mahkamah mendapati Zahid bersalah Dalam kes yang sedang dibicarakan Beliau tentunya akan digugurkan daripada kabinet Doktor Mahathir berkata Beliau mau menjaga cucu buat masa ini Dan saya rasa itulah sepatutnya beliau lakukan Bukan lagi mencampuri urusan kerajaan katanya lagi Awal hari ini Doktor Mahathir mempersoalkan pelantikan timbalan Perdana Menteri Yang masih berdepan pendakwaan mahkamah Menerusi entry terbaru di akaun Twitter peribadi Mahathir Bekas ahli Parlimen Langkawi itu berpendapat Perlu satu bentuk reformasi terhadap jawatan tersebut Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa kamu tinggalkan komen anda tentang isu yang hangat ini Apa pendapat kamu tentang Tun Mahathir Muhammad Dan adakah anda juga bersetuju dengan Nazri Aziz Yang menasihati Tun Mahathir Muhammad Supaya kembalilah jaga cucu Eloklah terus jaga cucu beliau Kita jumpa lagi Malaysia kita punya Kita juga sama-sama cintai Malaysia ku Bye-bye Bye-bye